Halo semuanya, kalian tau gak sih hukuman apa saja yang bisa terjadi jika kita melakukan pelanggaran penjualan antibiotik secara bebas? Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Sebelum itu, mari kita cari tahu apa sih itu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik bisa bersifat bakterisid, yaitu membunuh bakteri, atau bakteriostati, yaitu menghambat berkemangbiaknya bakteri. Ada pun penggolongan dari antibiotik. Yang pertama yaitu penisilin. Contoh obat dari golongan penisilin, yaitu amoksisilin. Yang kedua ada tetrasiklin. Contoh obat dari golongan tetrasiklin, yaitu doksisiklin. Yang ketiga yaitu cefalosporin. Contoh obat dari golongan cefalosporin, yaitu cefixin. Yang keempat yaitu quinolone. Contoh obat dari golongan quinolone, yaitu levofloxacin. Yang kelima yaitu linkumisin. Contoh obat dari golongan linkumisin adalah glindamisin. Yang keenam yaitu macrolid. Contoh obat dari golongan macrolid, yaitu claritromisin. Yang ketujuh ada sulfonamid. Contoh obat dari golongan sulfonamid adalah sulfadiazin. Yang kedelapan yaitu aminoglicosida. Contoh obat dari golongan aminoglicosida adalah gentamicin. Yang kesembilan yaitu carbapenem. Contoh obat dari golongan carbapenem adalah doripenem. Pelanggaran penggunaan antibiotik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 Pasal 3 dan Pasal 4. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan pengaturan pedoman penggunaan antibiotik Sebagaimana dimaksud penggunaannya sebagai Yang pertama penyakit infeksi Yang kedua penggunaan antibiotik secara bijak Dan yang ketiga penggunaan antibiotik profilaksis dan terapetik Kalian tau gak sih pelanggaran apa saja yang sering terjadi di masyarakat Dan pidana yang diberikan jika terjadi pelanggaran mengenai penjualan antibiotik secara bebas? Yang pertama yaitu mengedarkan antibiotik secara online tanpa adanya resep dokter Yang dimana akan menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik jika dikonsumsi tidak sesuai takaran dosis Jika terjadinya pelanggaran tersebut Maka pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Dalam Pasal 106 Ayat 1 Pidana yang diberikan yaitu penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah Yang kedua yaitu membeli obat secara langsung di aputik tanpa resep dari dokter Dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan Dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat Yang ketiga yaitu aputik menjual obat antibiotik dalam jumlah yang besar Misalnya satu box kepada dokter yang mempunyai praktik mandiri Jika terjadinya pelanggaran tersebut Maka pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukum penjara selama 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar Gimana saja sih kita bisa membeli antibiotik? Pembelian obat antibiotik ini harus diaputi secara langsung dan harus disertai dengan resep dokter Bijak menggunakan antibiotika B. Beli antibiotik hanya dengan resep dokter I. Ikuti aturan pakai dan dosis sesuai petunjuk Jangan hentikan pemakaian sebelum habis J. Jangan berbagi antibiotik dengan orang lain A. Awasi dan simpan antibiotik di tempat aman K. Konsultasi dengan apotekar tentang cara menggunakan dan menyimpan antibiotik Serta jika ada efek samping yang membahayakan Demikianlah pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat Dan pidana yang diberikan jika terjadi pelanggaran mengenai penjualan antibiotik secara bebas Mari bersama mencegah resistensi antibiotik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!